woy Alpi woy apa ini daripada main game mending bikin video ada lomba nih video editing editing ada lomba nih mau liat nggak jadi kayak lomba-lomba gitu seru kayaknya ini video buat Sakarya gitu jadi kita kenalin kayak gitu ya kita ngenalin kota PPI kita jadi profilnya sejarahnya segala macem gitulah oh oke lah gue buat merhabar Kadeshlar saya Zahwa perwakilan dari PPI Sakarya akan menceritakan kepada kalian tentang Sakarya Sakarya adalah salah satu dari banyak kota-kota besar di Turki sejarah nama kota Sakarya diambil dari nama Sungai Besar dan bersejarah yaitu Sungai Sakarya sungai yang sekitarnya sering dijadikan persinggahan para tentara-tentara ketika perang Provinsi Sakarya akhirnya berdiri pada tahun 1954 bencana gempa bumi besar sempat melanda Sakarya pada tahun 1999 setelah bencana itu kota ini mendapat status buyuk sehir yang tidak semua kota di Turki bisa mendapatkan status ini yang menjadikannya lebih banyak mendapat anggaran pembangunan dan operasional dari pemerintah usaha oleh karena itu sekarang perkembangan fasilitas-fasilitas umum sangat terlihat di kota bersahabatnya itulah singkat sejarah tentang kota Sakarya sekarang saya akan tanyakan ke teman-teman apa sih pendapat mereka mengenai tempat rekreasi dan Universitas yang ada di Sakarya Halo teman-teman nama saya Roni Adi Wirawan kalian bisa panggil saya saya Roni saya adalah mahasiswa ekonomi tahun pertama semester kedua di Sakarya University Oke jadi Universitas Sakarya ini kalau dalam bahasa Turkinya adalah Sakarya Universitesi jadi kampus Sakarya ini dibentuk pada tahun 1970 tapi awalnya belum berbentuk Universitas masih sebagai sekolah tinggi teknik dan arsitektur dan pada 1992 tepatnya pada tanggal 3 Juli berdirilah Universitas Sakarya dari situ Universitas Sakarya mempunyai 13 fakultas 4 institut 4 perguruan tinggi dan 14 sekolah menengah nah ada juga nih data yang diperakarsai oleh tubitak jadi Universitas Sakarya ini dinobatkan sebagai kampus yang terinisiatif dan terinovatif Universitas Sakarya mendapat urutan ke-45 juga nih kawan-kawan dari 14 dari maaf 114 jumlah universitas yang terhitung di Turki jadi ya not bad lah buat ukuran universitas yang baru berumur 22 tahun karena urutan tersebut nggak terlalu buruk bahkan menunjukkan sebuah sinyal perkembangan yang baik jadi Universitas Sakarya ini mempunyai moto geleje nize yunwerit berikan arah kepada masa depanmu Universitas Sakarya ini terus mencoba buat membimbing mahasiswa mahasiswanya untuk segera meraih masa depannya ke arah yang lebih kebilang dan juga ada indeks menurut efqm the European Foundation for Quality Management jadi kampus Sakarya ini adalah perguruan tinggi pertama yang memenangkan penghargaan Supreme National Quality Prize dan Price of Continuity Interfection nah oleh karena itu seiring penghargaan-penghargaannya ini jadi jumlah mahasiswa itu setiap tahunnya terus meningkat di kampus Sakarya ini nggak hanya dari Indonesia tapi dari negara-negara yang lainnya seperti Bangladesh Iran dan negara-negara di belahan dunia lainnya jadi kebanyakan dari para mahasiswa internasional ini mereka senang dan keberadaan mereka di Sakarya karena biaya hidup yang relatif lebih rendah menjadikan Sakarya sebagai kampus yang cocok bagi para mahasiswa asing untuk tempat sejarah yang pertama ada SK Sakarya Koprusu SK Sakarya Koprusu ini adalah sebuah jembatan yang dibawanya terdapat sungai yang bersenjata yang serai yang mana sering kita lihat dijadikan lambang Sakarya Puyuk Sehir Belediasi atau lambang Papi Sakarya itu sendiri dan yang kedua ada Tarakle di Eflen yaitu sebuah tempat bangunan kuno gitu deh dan untuk makanannya sih yang lebih terkenal itu ada Islam Apofte untuk tempat pembelajaran kalau buat yang hemat biasanya kita kecarsu atau biasa disebut dengan Cak Jandesi tapi kalau buat high stylenya biasanya kita kesediwan AWME ataupun ke Agora AWME dan buat tempat terkreasinya Sakarya Punya Kenpa, Ormanpa, Sapanja, Doancai Seleslesi, dan Ajarler Langgozu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!